Bab 23 Sakit Hati Gadis CEO Pagi hari Irene terbangun saat sinar matahari, muncul dengan malu-malu atau detik-detik sunrise muncul, ia menggeliatkan badan merenggangkan otot-ototnya lalu beranjak dari tidur, berjalan menuju balkon membuka pintu balkon lalu keluar melihat sunrise dari balkon merenggangkan kedua tangannya, lalu mengambil nafas panjang menghirup udara segar pagi hari yang belum tercampur paparan polusi apapun. Sepertinya aku bangun terlalu pagi, Hufat sudah lama tak merasakan udara sesejuk ini, batinnya. Puas menikmati udara segar Irene masuk ke dalam, menuju nakas mengambil ponselnya hendak mengecek jadwal hari ini, tapi ia dibuat bingung karena terdapat panggilan tak terjawab dari adiknya langsung saja Irene menghubungi balik karena takut terjadi apa-apa. Tut-tut. Sudah lama sambungan telepon, tetapi tidak diangkat ayah, ia pun mencoba beberapa kali namun nihil sambungan telepon, masih tak terhubung karena yang ditelepon masih ngorok alias tidore. Cek pasti nih orang masih ngebo, gumam Irene yang tahu betul kelakuan adiknya yang susah dibangunkan, percuma saja menunggu ayah menjawab telepon darinya. Karena tak ada jawaban Irene pun mematikan ponselnya, lalu mengirim pesan agar nanti kalau sudah bangun untuk menghubunginya, selesai mengirim pesan Irene masuk ke kamar mandi membersihkan diri bersiap untuk ke kantor. Selesai mandi Irene menuju walk-in closet, mengganti handuknya dengan pakaian kantor, selesai berganti pakaian Irene berjalan ke meja rias-merias wajahnya dengan natural, sejenak ia memandangi penampilannya. Udah cantik kok, ucap Irene lalu ia turun ke bawah untuk sarapan, karena biasanya asisten L sudah menunggu di sana. Pagi hari seperti biasa meja makan hanya ada Irene, dan asisten L yang sedang sarapan dengan tenang tanpa percakapan apapun setelah sarapan mereka berangkat ke kantor. Di tengah perjalanan ponsel Irene berbunyi terteran nama ayah di ponselnya dengan cepat ia menggeser tombol hijau, lalu didekatkan di telinganya tapi sedetik kemudian ia menjauhkan dari telinganya saat mendengar suara adiknya yang bisa merusak pendengaran. Kakak, teriak ayah di seberang sana. Ishko ini kakak udah denger jangan teriak-teriak. Lama-kelamaan kuping kakak bisa budek ini, gerutu Irene sambil mengusap-usap telinganya. Bukannya menjawab ayah malah nyengir tanpa dosa, Irene hanya menggeleng kepala adiknya ini memang manja sekali padanya. Sedangkan asisten L yang memperhatikan Irene hanya tersenyum tipis. Ada apa? Telepon kakak, tanya Irene. Ishkak dari kemarin ayah hubungi tapi gak diangkat angkat, kesal ayah. Ya maaf kakak kemarin baru pulang kerja gak sempet liat HP, kata Irene. Ya ya, ayah mau kasih tau kalau nanti malam momi sama ayah mau datang ke rumah kakak, jelas ayah. Ayah kangen, ucap ayah dengan nada manja. Iya ya, gimana kuliahnya, ucap Irene. Kuliahnya seperti biasa, kata ai. Belajar yang bener biar nanti jadi orang sukses ke depannya, kata Irene. Iya kakakku sayang, ucap ayah. Ya sudah kakak tunggu di rumah nanti malam, kakak mau kerja dulu salam buat momi bay, ucap Irene karena memang mereka sudah sampai di kantor. Iya bay, saud ayah. Telepon berakhir mereka berdua turun dari mobil, lalu masuk ke dalam melanjutkan aktivitas seperti biasa, menjalankan tugas masing-masing pekerjaan masing-masing. Sore hari Irene sudah merapikan mejanya, padahal masih beberapa jam waktu untuk pulang tapi ia sudah bersiap untuk pergi. Meja sudah rapi Irene menyambar tasnya, membuka pintu lalu keluar, setelah keluar Irene membuka pintu ruangan yang ada di depan ruangannya. Ceklek, pintu terbuka asisten L yang mendengar suara pintu, langsung menoleh siapa yang masuk ke dalam setelah dilihat ternyata nonanya, lalu ia berdiri sebelum asisten L berbicara Irene sudah dulu berbicara. Asisten L saya mau keluar mungkin sampai malam kalau ayah sudah sampai di rumah suruh tunggu saja, kata Irene yang kini sudah dihadapan asisten L. Baik Nona, tapi Nona mau kemana? Apa perlu saya antarkan? Tanya asisten L. Tidak perlu saya mau ke suatu tempat, mobilnya saya bawa. Kau nanti bisa suruh sopir menjemputmu atau naik taksi, ucap Irene. Baik Nona, ini kunci mobilnya, ucap asisten L sambil menyerahkan kunci mobil. Aku pergi dulu, ucap Irene mengambil kunci mobil yang di tangan asisten L lalu pergi tak lupa menutup pintu yang sedari tadi masih terbuka. Asisten L kemudian melanjutkan pekerjaannya sebelum melanjutkan pekerjaannya, ia menghubungi sopir yang ada di mansion untuk menjemputnya nanti sore. Di jalanan kota terdapat sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju dengan kecepatan sedang menuju ke suatu tempat. Sebuah tempat yang indah dan terdapat tempat rahasianya. Tempat di mana hanya ia dan dia yang tahu beberapa menit. Kemudian ia sudah sampai di tempat tujuan, Irene turun dari mobilnya dan berjalan menuju ke sebuah danau, lalu duduk di atas rumput di pinggir danau matanya memandangi danau yang airnya berwarna hijau, bening lalu tangannya melemparkan batu ke danau. Otaknya bernostalgia bagaimana tempat ini disebut tempat rahasia. Dulu saat ia sering sedih selalu datang ke sini tapi ia tak tahu jika bukan hanya ia saja yang kesana melainkan ada satu orang yang sama dengannya. Beberapa menit kemudian Irene bangun dari duduknya karena tujuan awalnya, bukan memandangi danau atau melempari batu, karena ia mau melihat sesuatu. Lah kemudian berjalan ke arah barat danau, yang terdapat beberapa semak-semak, dan dua pohon besar sedikit jauh jaraknya yang jarang sekali orang ada di sana. Lalu ia berjongkok di salah satu pohon kemudian ia mencari batang kayu. Setelah menemukan batang kayu ia pun menggali tanah yang berada di bawah pohon. Ia terus menggali sampai ia menemukan sebuah toples kaca lalu mengambilnya membersihkannya dari tanah yang menempel. Kok kayak baru ya padahal sudah beberapa tahun aku tinggalin seharusnya udah jelek. Gumam Irene lirih. Mungkin dia, imbu Irene tersenyum. Saat Irene memandangi toples tersebut, ternyata ada sepasang mata yang memperhatikan, sepasang mata itu, menatap Irene dengan perasaan senang bahagia sekaligus rindu. Ingin dia menghampiri Irene lalu memeluknya, namun diurungkan karena belum saatnya dia muncul menunggu waktu yang tepat batinnya. Orang itu terus memperhatikan Irene tanpa berkedip. Ia bersembunyi di balik pohon agar Irene tak melihatnya. Jaraknya sedikit jauh tak bisa mendengar apa yang Irene bicarakan. Tapi bukan masalah buatnya yang terpenting ia bisa melihat Irene. Bab 24 Irene terus fokus dengan apa yang ia pegang. Tak menyadari seseorang memperhatikan ternyata dia masih sering kesini. Batin Irene tersenyum senang. Tangannya memegang tutup toples kaca, lalu memutarnya sampai toples itu terbuka. Ia mengambil gulungan kertas lalu membacanya satu per satu. Ia ingat waktu dulu ia sedih dia ini yang selalu menghiburnya melalui gulungan kertas ini. Memang Irene yang pertama melakukannya cuma ingin membagi cerita lewat gulungan kertas ini. Tapi siapa sangka gulungan kertas itu ada yang membalasnya. Dan lama-kelamaan sampai terlanjut sampai saat ini. Satu per satu gulungan kertas itu sudah terbuka semua tinggal tiga gulungan lagi. Sepertinya baru, gumam Irene lirih lalu ia membukanya membacanya. Kapan kau kembali, lalu membuka gulungan kedua, sudah lama tak melihatmu apakah kau tidak kembali, atau kau akan pergi dan tak akan kembali. Selalu saja buat penasaran, siap sih kamu, kamu tahu aku tapi aku tak tahu kamu, dan selalu kau tahu apa yang kulakukan. Gumam Irene penasaran lalu ia membuka gulungan kertas yang ketiga dan membacanya. Hai, Ren Ren, haha aku panggil aja Ren Ren ya, apa kabar denganmu, bagaimana keadaanmu, apakah kau baik-baik saja, apakah kau di sana bahagia, jangan lupa jaga kesehatan ya, hehe sudah lama aku tak pernah melihatmu. Kau ada di mana sebenarnya semua informasi tentangmu tidak ada sedikitpun, apa kau tak merindukanku, aku di sini setiap hari selalu menunggumu tapi kau tak pernah datang, tak apa suatu saat nanti pasti kau kembali, gak usah pajang-panjang nanti kau protes lagi hehe, intinya aku sayang sama kamu, aku merindukanmu, aku kangen sama kamu, jaga diri baik-baik ya, jangan lupakan aku, bye. From, Dep, cairan bening menggenang di pelupuk mata, jujur saja Irene juga merindukan dia, dan ia berharap bisa bertemu dengannya suatu saat nanti. La mengusap air mata yang sudah mulai turun lalu ia mengambil kertas, dan ballpoint dari tasnya lalu menuliskan sesuatu kemudian menggulungnya dan memasukkannya dalam toples, lalu mengembalikan toples tersebut ke tempat semula, setelah selesai ia berdiri memandangi sejenak lalu pergi. Melihat kepergian Irene, orang yang memperhatikan Irene sejak tadi langsung menghampiri tempat rahasia, ia penasaran apa yang ditulis Irene, ia mengambil toples dan membukanya lalu mengambil kertas itu yang beda warna dari yang lain lalu membacanya. Aku juga merindukanmu, aku berharap suatu saat kita bisa bertemu, baca orang itu tersenyum, dan ia segera membalasnya, setelah membalasnya ia segera pergi dari sana dengan perasaan senang sekaligus bahagia. Dua minggu sudah berlalu sejak Irene ke tempat rahasia, ia sering datang ke sana sedikit ras kecewa karena orang yang ditunggu tak muncul, kalau ia tanya maka jawabannya belum saatnya. Dua minggu ini kehidupan Irene cukup damai, masalah dengan Pak Dito pun sudah selesai yang dimenangkan oleh Irene, Pak Dito dipecat dari pekerjaannya, tak hanya Pak Dito. Ibu tiri Irene tak menyerah setiap hari datang berkunjung sekedar basa-basi dan mencari informasi tapi usahanya sia-sia tak ada informasi sedikit pun, saat berkunjung yang menemuinya hanya pelayan. Jika ditanya majikanmu ada di rumah jawabannya dia sedang bekerja, kesal sih iya tapi tak ada kata menyerah demi uang pikirnya. Seperti biasa Irene sudah berada di kantor sudah mulai bekerja, karena memang sudah waktunya bekerja, saat fokus dengan dokumennya asisten L masuk membawa beberapa map dan meletakkan di meja. Ini berkas perusahaan yang mengajukan kerjasama dengan perusahaan kita Miss, silahkan Miss Ler periksa kembali, ucap asisten L setelah meletakkan map tersebut. Hem, nanti ku periksa di rumah saja, apa masih ada dokumen yang perlu ku tanda tangani, tanya Irene masih fokus dengan dokumennya. Eh masih ada beberapa lagi Miss, baru saya cek Miss, kalau sudah saya antar ke ruangan Miss, ucap asisten L sedikit ragu karena memang hari ini banyak dokumen yang harus ditanda tangani. Huf baiklah kau boleh kembali bekerja, ucap Irene sambil merenggangkan otot-otot, karena badannya sudah mulai capek. Baik Miss saya permisi, ucap asisten L lalu membuka pintu keluar lalu menutupnya kembali. Sungguh hari yang melelahkan, gumam Irene lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Malam hari di mansion Irene lebih tepatnya ruang kerja, terlihat wanita cantik terlihat serius fokus dengan apa yang ia pegang, membacanya berulang-ulang memastikan yang dilihatnya. Ternyata sudah tidak sabar ya baiklah, jika kau tak sabaran, aku pun tak sabar untuk memulai, ucap Irene menyeringai. Lah mendatangani berkas itu kemudian menaruhnya di sampingnya, beralih map berikutnya membacanya meneliti secara seksama, lalu mendatangi ditaruhnya di atas map tadi dan beralih lagi ke map terakhir, dibacanya saat membaca ia merasa tidak asing lalu menaruhnya. Kemudian ia menelpon sahabatnya Steve Tut Tut. Halo, ucap seberang sana. Tolong carikan informasi apapun pria bernama Divan Eka Prayoga. Kutunggu lima menit dari sekarang, ucap Irene tanpa basa-basi dan langsung menutupnya tanpa menunggu jawaban dari sahabatnya. Cek emang dasar teman laknat, umpat Steve. Siapa ya? Aku merasa tidak asing dengannya, gumam Irene menatap map di depannya. Lima menit kemudian handphone Irene berbunyi, tertera nama-nama Steve di layar langsung saja ia menggeser icon warna hijau, katakan, ucap Irene singkat. Kau ini tak ada basa-basinya, hais ya sudah, semua informasinya tertutup yang ada hanya ia anak satu-satunya Tuan Prayoga dan Nyonya Prayoga CEO perusahaan PTX atau perusahaan elektronik. Yang lain tak ada informasi apapun, jelas Steve Irene mangguk-mangguk. Oke, thanks, ucap Irene lalu mematikan telponnya. Sa, oh, x dasar sahabat laknat, umpat Steve kesal memandangi ponsel menggerutu saat melihat kelakuan sahabatnya yang gak ada ahlak, lalu sudut bibirnya melengkung ke atas saat melihat notifikasi. Pengertian juga nih orang hehehe, ucap Steve senang, dasar emang Steve mata duitan. Di ruangan kerja Irene, setelah mendengar ucapan Steve, ia langsung mematikan telponnya tak berselang lama, ia mengirim uang ke rekening Steve lalu ia mengambil map yang masih di depannya. Perusahaan elektronik, hem, ucap Irene ada yang mengganjal hatinya seakan mengatakan bahwa orang ini sangat familiar. Lapun berpikir sejenak lalu tangannya mendatangi map tersebut lalu menutupnya menaruhnya ditumpukan map yang tadi. Akhirnya selesai juga, ucap Irene merenggangkan otot-otot lalu berdiri ia keluar ruangan menuju kamarnya. Sampai di kamar ia merebahkan diri di atas ranjang king size-nya, menyimpan ponsel yang ia genggam tadi lalu menyelimuti tubuhnya, matanya perlahan terpejam tak lama kemudian Irene pulas dalam tidurnya. Bab 25. Tiga hari kemudian di perusahaan Irene atau dikenal ia grup. Malam ini ada beberapa orang yang sedang lembur, banyak ruangan yang lampunya masih menyala seperti ruangan Irene dan ruangan asistennya. Mereka berdua masih berkutat dengan pekerjaannya yang seharusnya pulang tepat jam 4 sore malah mereka berdua masih berkutat dengan pekerjaannya saking fokusnya bekerja. Di ruangan Irene, rasa haus di kerongkongannya membuat ia berhenti sejenak dari pekerjaannya. Tangannya menggapai gelas yang ada di depannya tapi matanya masih fokus pada dokumennya hanya melirik untuk melihat keberadaan gelasnya. Ya ternyata kosong, memang jam berapa sekarang? Ia pun melihat jam tangannya. Ternyata sudah jam 7, kok asisten L gak hampiri aku ya? Apa mungkin dia lupa? Gumam Irene. Pulang ajalah kalau diteruskan pasti asisten L gak pulang-pulang. Asisten L emang kebiasaan kalau udah fokus kerja lupa waktu, gerutu Irene sambil membereskan pekerjaannya. Di ruangan asisten L, terlihat asisten L masih fokus dengan dokumen tak menyadari ada orang yang masuk ke ruangannya. Sudah kuduga pasti begitu, batin orang itu orang itu berjalan menghampiri asisten L. Melangkahkan dengan pelan sampai di depan meja ia mengetuk meja. Tok-tok. Aa, setan-setan, teriak asisten L tergejolak kaget secara refleks asisten L langsung berdiri menutup mukanya, dengan dokumen yang ia pegang sedangkan orang itu tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Mendengar suara yang sepertinya ia kenal asisten L membuka wajahnya. Huah anda mengagetkan saya saja, hampir jantung ini mau copot mis, ucap asisten L mengelus dada. Untung anda bos saya mis, batin asisten L. Hehe sorry asisten L abis kau fokus kerja gak liat keadaan, ucap Irene. Kerja boleh tapi waspada perlu, udah ayok pulang, ajak Irene. Emang sudah waktunya pulang mis? Tanya asisten L bingung. Emang mau pulang jam berapa asisten L yang terhormat ini sudah malam? Noh liat, tunjuk Irene ke arah jendela. Asisten L pun menoleh ke arah jendela ternyata sudah petang lalu melihat jam tangannya dilihatnya ternyata sudah jam tujuh lebih. Maaf Miss Sa. Ya, ucap asisten L tergantung saat melihat Irene sudah tidak ada di depannya. Ish kayak jurik aja tuh Miss Lermain ilangan, gerutu asisten L. Asisten L segera merapikan meja kerjanya, karena Irene sudah menyuruhnya untuk pulang asisten L pun tak bisa membantah apa-apa. Selesai merapikan meja kerja asisten L langsung bergegas turun menyusul Irene yang sudah menunggunya di lobi. Sampai di lobi asisten L melihat Irene sedang berbicara dengan seseorang, melalui telepon yang digenggamnya, tak mau mengganggu asisten L berdiri di samping Irene tanpa mengatakan apapun. Tapi tangan Irene mengisyaratkan agar mereka segera pulang, dan mereka berdua berjalan Irene berada di depan, masih menelpon seseorang dan asisten L di belakangnya. Mereka tiba di mobil langsung saja membuka pintu, setelah pintu tertutup mobil segera melaju membelah jalanan kota menuju mansion. Di tengah perjalanan Irene iseng, melihat CCTV mansion melalui tabletnya, sekalian mengecek keadaan mansion, karena beberapa minggu terakhir ini nyonya Andini dan ayah tinggal bersamanya. Saat melihat ruangan tamu ternyata ada seseorang yang ia benci, siapa lagi yang tak menyerah untuk mendapatkan informasi tentangnya ibu tiri Irene dan Tasya. Sejenak ia berpikir lalu ia mendapat lampu menyala di atas kepalanya dan ia menyuruh asisten L memakirkan mobilnya di samping mansion, agar ibu tiri nyata melihatnya dan menyuruh asisten L mengambil baju yang ia pesan pada Steve. Di dalam mansion terlihat Mama Andini berbincang dengan nama Diva, sebenarnya Mama Andini enggan berbicara dengan Mama Diva, karena Irene sudah menceritakan semuanya. Mama Andini hanya menanggapi dengan senyuman atau kata seperlunya saja, sedangkan Tasya mencoba mengakrabkan diri dengan ayah tapi ayah cuek-cuek saja, membuat Tasya kesal tapi harus dia tahan agar tujuannya tercapai. Di samping mansion di dalam mobil Irene menunggu asisten L, mengambil bajunya mereka baru saja tiba, Irene memberi tahu rencananya dengan asisten L dan asisten L pun setuju meski dalam hati ia ragu. Nona ini baju yang Anda minta, asisten L menyodorkan paperback. Terima kasih, sudah kau beritahu para pelayan di sana, tanya Irene. Sudah Nona, mereka siap menjalankan rencana, ucap asisten L. Ya sudah kau lakukan peranmu, ucap Irene. Baik Nona saya ke dalam dulu, pamit asisten L lalu pergi ke dalam menghampiri target sedangkan Irene mengganti bajunya di mobil. Aku pulang, ucap asisten L pada semua orang di ruang tamu. Mama Andini dan ayah sedang bingung karena asisten L tak seperti biasa. Melihat kebingungan mereka asisten L segera mendekat Mama Andini lalu memeluknya sambil berbisik. Maaf nyonya, tapi ini semua permintaan Nona Irene. Untuk kasih pelajaran pada tamu Anda, bisik asisten L lalu melepaskan pelukannya. Ini siapa jeng? Tanya Mama Diva tersenyum sambil memperhatikan asisten L dari atas sampai bawah. Oh, eh ini kenalkan anak pertama saya selena kakaknya ayah, iya kan ayah, ucap pada ayah seakan memberi kode agar mengikuti rencana Irene. Ia tante kakak saya, ucap ayah berdiri lalu memeluk asisten L dan asisten L membalas. Kenalkan saya selena putri Mama Andini, kata asisten L memperkenalkan diri setelah melepas pelukannya. Saya Mama Diva tetangga depan rumah, dan ini anak saya Tasya, ucap Mama Diva sambil menarik tangan Tasya agar berdiri. Saya Tasya, ucap Tasya tersenyum palsu. Selena, silahkan duduk, Mama gimana sih punya tamu kok enggak dikasih minum, ucap asisten L setelah mereka duduk. Enggak apa anak L enggak perlu repot-repot, ucap Mama Diva basa-basi. Enggak repot kok tante, ucap asisten L tersenyum paksa. Jika bukan karena Nona Irene mana mau dekat dengan Nenek Sihir, batin asisten L. Tunggu sebentar ya tante saya panggil pelayan buat anterin minum buat tante, ucap asisten L lalu berdiri berjalan ke arah dapur menghampiri Irene. Nona sudah waktunya, ucap asisten L saat di depan Irene. Oke, kau kembali nanti ku antarkan, ucap Irene. Baik Nona, ucap asisten L kembali ke ruang tamu sedangkan Irene menghampiri pelayan yang membuat minuman. Sudah, tanya Irene. Sudah Nona, ucap pelayan lalu meninggalkan Irene. Irene mengambil sesuatu dari saku kantongnya, dan mencampurkan sesuatu ke minuman itu dan bersiap mengantarkan ke ruang tamu. Permisi, ucap Irene saat sampai di ruang tamu semua orang menoleh ke arah Irene dan... ... ... ...